Air merupakan komponen penting bagi tubuh untuk menghindari dehidrasi, namun hingga saat ini air masih menjadi fokus pendepatan seputar kesehatan. Di satu sisi banyak yang percaya bahwa air rebusan memiliki manfaat kesehatan yang tak terbantahkan. Di sisi lain, air kemasan juga memiliki pendukungnya. Ahli isi Universitas Sasanuddin, UNFA, mengatakan bahwa air rebusan dan air kemasan memiliki perbedaan dari berbagai aspek. Air rebusan biasanya bersumber dari air pam, sumur, dan air hujan, sementara air kemasan mineral bersumber dari air pam dan mata air pegunungan vulkani. Proses pengolahan air rebusan lebih mudah dilakukan dengan merebus air hingga mendidih untuk membunuh bakteri yang ada. Perbeda halnya dengan air kemasan mineral yang harus mewati tahapan yang cukup ketat. Kandungan dalam air kemasan mineral ini berbagai senyawa alami dari sumber pegunungan vulkani, seperti natrium, kalsium, magnesium, hingga zat besi. Sementara pada air rebusan tidak diketahui kadar mineralnya, sebab sumbernya yang langsung dari tanah dan diambil sendiri oleh manusia. Dari segi keamanan, menurut dosen ilmu Gizi ini harus mengikuti syarat keamanan suatu air minum. Berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan nomor 452 tentang persyaratan air minum, air minum harus bebas dari tiga cemaran untuk layak dikonsumsi, yakni cemaran biologis, kimiawi, dan cemaran fisik. Jika sekotoh air minum tidak bebas dari tiga cemaran ini, dapat resiko pada kesehatan seperti penyakit infeksi, kanker, mempengarahi sistem saraf, hingga dapat menyebabkan kematian. Ya, tentu saja. Jadi kalau misalkan dari segi cemaran biologisnya, kita tidak perhatikan, misalkan air yang masih ada, kemungkinan terjadinya cemaran biologis, hal ini ya, mungkin bakteri, virus, otomatis kita rentan juga terkena penyakit-penyakit infeksi. Sedangkan untuk cemaran kimiawi itu akibatnya juga kekesehatan, ujung-ujungnya, kalau untuk pelagang berat tentu saja bisa mempengaruhi sistem saraf, bahkan bisa menyebabkan kematian, dan untuk bisphenol A atau BPA itu juga bisa, kita bisa beresiko untuk menderita kanker kalau dikonsumsi secara terus menerus sepanjang dan dalam waktu yang lama. Menurutnya, air rebus bisa lebih aman jika sempat airnya berasal dari BAM atau yang sudah mengalami proses penyaringan karena kandungan klorin yang rendah. Sembara keamanan air kemasan mineral yang perlu diperhatikan adalah kemasannya. Sebagian air mineral menggunakan kemasan plastik yang berbahan polikarbonat, yang berbahan kolikarbonat kode 7, sehingga rentan mengandung bahan kimia beresiko seperti BPA. Ulfa menyarankan untuk memilih pada kemasan berkode 5. Ya, perbedaan lainnya adalah dari segi kepraktisan ya. Kalau praktis otomatis, kalau yang air rebus kita butuh waktu kan untuk dikonsumsi, kan harus direbus dulu. Tapi kalau AMDK kita tinggal beli dan langsung dikonsumsi, siap untuk dikonsumsi. Dari segi yang lain, perbedaan yang lain dari segi harga. Kalau harga, otomatis air rebus jauh lebih murah, sedangkan kalau AMDK ini lebih mahal. Nah, mungkin ada satu lagi perbedaan yang cukup krusial, yaitu dari segi keamanan. Sebenarnya kalau terkait keamanan, perbedaan keamanan dari air rebus dan AMDK ini, kita kembali lagi ke asyarat keamanan suatu air minum. Di mana harus memenuhi peraturan Kementerian Kesehatan nomor 492 tentang persyaratan air minum. Yaitu di mana air minum harus bebas dari tiga cemaran. Itu cemaran biologis atau nekrobiologis, cemaran kimiawi, dan cemaran fisik. Nah, kalau sudah terpenuhi ketiganya itu, artinya air minum tersebut sudah layak untuk dikonsumsi. Nah, kembali ke perbedaan antara air rebus dan air AMDK ini, kalau air rebus itu bisa jadi lebih aman kalau sumber airnya itu adalah air bang atau yang sudah mengalami proses penyaringan. Jadi, dan kandungan klorinnya tidak terlalu tinggi. Sedangkan untuk, kalau misalkan sumber airnya itu berasal dari air sumur dan air sumur itu terletak di daerah-daerah yang tinggi kandungan logam beratnya, terutama di daerah-daerah industri, di mana pencemaran limbah itu sangat tinggi, terutama logam-logam berat seperti timbal, merkuri itu tinggi, maka keamanan air rebus tersebut dipertanyakan. Jadi, bisa jadi airnya direbus bebas dari cemaran biologis dan mikrobiologis, tapi dari cemaran kimiawi dia tidak bebas. Jadi, bisa jadi dia tidak aman. Tapi kalau air rebusnya sumbernya dari sumbernya sudah di filter dan bebas dari cemaran kimiawi, maka air rebus tersebut juga bisa dikatakan aman. Kalau untuk AMDK, overall sebenarnya aman karena sudah melalui proses yang kompleks terkait penyaringan dan pemurnian, sehingga bebas dari ketiga cemaran tersebut, tapi ada concern lain yang berkaitan dengan keamanan dari AMDK itu, yaitu dari kemasannya. Jadi, ada beberapa AMDK yang mungkin menggunakan bahan kemasan dalam agin adalah plastik yang berbahan, terutama yang berbahan polikarbonat, yang biasanya POD7, itu sangat rentan untuk mengandung yang namanya bisphenol A atau BPA. Nah, ini kalau air itu kontak dengan plastik yang mengandung BPA, maka bisa terjadi kontaminasi, sehingga air minum dalam AMDK tersebut tidak aman. Air minum rebusan ataupun air kemasan keduanya baik dan layak dikonsumsi oleh tubuh, jika telah melewati dan mengikuti panduan persyaratan keamanan yang ada. Hanya saja beberapa hal yang perlu diperhatikan, menurut Ulfa. Sebelum minum pada air rebusan, pastikan sumber airnya aman. Berikan waktu 10 menit setelah air mendidih untuk memastikan bakteri dan cemaran lainnya mati. Gunakan panci selama perebusan dan wadah tertutup untuk menghindari kontaminasi udara dan hindari meminum langsung dari wadah tanpa menggunakan gelas. Sementara pada air minum dalam kemasan atau AMDK, pastikan pemilih air kemasan yang telah mengantongi izin dari badan Bepom dan MUI. Pastikan label dan kemasan masih utuh dan tidak bocor. Pastikan kemasan tersebut memiliki label tanggal produksi, kadar luar sah, dan sumber air yang jelas. Simpan AMDK tersebut pada tempat yang sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari. Zulu Karnaing, Tasliya Ramadhani, Unhas TV